Saudara Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku keberatan atas penyitaan ponsel dan tas secara tiba-tiba saat penyidik KPK memeriksa Hasto sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Hasto bilang penyitaan ponsel tidak sesuai prosedur. Sekjen PD Perjuangan adalah saksi keempat yang diperiksa dalam kasus Harun Masiku. KPK telah menetapkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020. Harun Masiku diduga terlibat dalam suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dengan menyuap komisioner KPU Republik Indonesia Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah. Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staff saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Pengacara Hasto Kristianto, Patra M. Zen menegaskan pihaknya keberatan dengan penyitaan telepon genggam milik Hasto sebagai saksi. Patra menegaskan penyitaan harus dilakukan sesuai prosedur, terlebih penyidik menyita telepon genggam Hasto lewat ajudan, tidak meminta langsung kepada Sekjen PDI Perjuangan tersebut. Kasus Harun Masiku memasuki babak baru. Harun Masiku diduga terlibat dalam suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah. Wahyu sudah difonis 7 tahun penjara. Takunjung tertangkap, KPK telah menetapkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020 dan memasukkannya dalam daftar pencarian Interpol sejak 30 Juli 2021. Tiga tahun setelah Harun Buron, KPK memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi soal perkembangan informasi baru atas keberadaan Harun Masiku. Meskipun telah dipanggil Hasto menyebut pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam hari ini belum masuk pada pokok perkara.